Intro Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih Selamat berjumpa lagi Hari ini Jumat 27 Agustus 2021 Pekan Biasa ke-21 Kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Matius 25 ayat 1-13 Mari kita dengarkan bersama Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama sepuluh gadis Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga Mengantuklah mereka semua lalu tertidur Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru Mempelai datang Songsonglah dia Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan berita mereka Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu Sebab berita kami hampir padam Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu Tidak Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ Akan tetapi Waktu mereka sedang pergi untuk membelinya Datanglah mempelai itu Dan mereka yang telah siap sedia Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin Lalu pintu ditutup Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata Tuhan! Tuhan! Buka kandas kami pintu! Tetapi ia menjawab Aku berkata kepadamu Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih Perikob Injil yang baru saja kita dengarkan Berisi tentang perumpamaan mengenai 10 gadis Yang memberikan gambaran Tentang sikap dalam menyongsong kedatangan kerajaan Allah 10 gadis ini dibagi dalam 2 kelompok Yang bodoh dan yang bijak Gadis-gadis yang bodoh tidak membawa persediaan minyak untuk pelitanya Sebagaimana yang dilakukan oleh gadis-gadis bijak Cerita ini mengandaikan kebiasaan di Palestina Mengenai kepergian pengantin pria ke rumah pengantin wanita Untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan ayah mertuanya Ketika pengantin pria kembali dengan pengantin wanita ke rumahnya sendiri Pista perkawinan segera dimulai Para pengiring diharapkan menyongsong pengantin pria dan pengantin wanita Ketika mereka mendekati rumah Pengiring yang bodoh yakin bahwa pengantin pria tidak akan datang pada waktu malam Tetapi pengiring yang bijak yakin bahwa ia dapat datang sewaktu-waktu Pengantin pria terlambat Tetapi akhirnya ia datang pada waktu yang sama sekali tidak diharapkan Pengiring yang bodoh sangat terkejut Dan tidak mampu mendapatkan minyak pada waktunya Untuk memulai pesta perkawinan Pintu tertutup Dan mereka ditolak untuk masuk ke dalam Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih Pesan buat kita Injil hari ini lagi-lagi Mengundang kita Untuk selalu berjaga-jaga setiap saat Sebab Tuhan datang Tidak bisa diduga Tidak bisa disangka-sangka oleh manusia Dan kita perlu mempersiapkan hal-hal yang paling penting Dalam penantian itu Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin menekankan kesungguhan dari orang yang menantikan kedatangan Tuhan Gadis yang bijaksana telah mempersiapkan diri dengan matang Atas segala kemungkinan yang bisa saja terjadi Dan mereka tahu betul Apa yang mesti dipersiapkan dalam penantian itu Sementara itu Gadis yang bodoh Memang mereka turut mempersiapkan diri Namun mereka lupa dan mengabaikan Apa yang paling penting dalam penantian itu Sehingga mereka tidak turut serta Dalam pesta perkawinan itu Sebagai pengikut Kristus Bagaimana dengan sikap kita dalam menantikan kedatangan Tuhan Sudahkah kita siap menanti kedatangan Tuhan Yang tidak dapat kita duga itu Kita mesti menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana Yang mempersiapkan diri jauh sebelum kedatangan mempelai laki-laki Kita mesti memiliki pandangan yang jauh ke depan Untuk tidak menunda-nunda segala persiapan dalam menanti kedatangan Tuhan Sehingga Kapanpun Tuhan Yesus datang Kita memang sudah benar-benar siap akan kedatangannya Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih Sentuhan buat kita Orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan Akan mengarahkan hidupnya dalam pengharapannya Jauh sebelum pengharapan itu terjadi Dia telah mempersiapkan diri untuk mencapai pengharapannya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton